Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan Harian Katolik Keuskupan Agung Merauke Senin 25 Januari 2021 Pada Pesta Bertobatnya Santo Paulus Rasul Dan Penutupan Pekan Doa Sedunia Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sekitar akhir tahun 2008, awal tahun 2019 Dan mungkin saja sampai saat ini Orang masih sering membicarakan tentang ekspektasi dan realita Terutama dalam dunia media sosial, dunia jagat maya Orang kadang berharap sesuatu yang lebih dari ekspektasi mereka Tapi ternyata tidak sesuai dengan realitanya Ada orang yang ingin tampak kurus Tapi pada realitanya mereka tidak sekurus yang mereka harapkan Ada orang yang ingin difoto dan kelihatan lebih cerah Tapi nyatanya mereka tidak secerah yang diharapkan Intinya bahwa semua orang sadar bahwa ekspektasi kadang tidak Sejalan beriringan dengan realita yang terjadi dalam kehidupan mereka Pemirsa Renungan Harian Ketolik yang Budiman Injil hari ini memberi gagasan yang penting bagi kita Setelah kebangkitannya, Yesus menginstruksikan kepada para murid Untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk Dan Yesus memberikan ekspektasi yang luar biasa terhadap orang-orang Yang memperoleh pengabaran Injil itu Bahwa mereka yang percaya dan mereka yang dibaptis Akan memperoleh keutamaan-keutamaan yang di luar nalar Orang mampu mengusir setan dalam nama Tuhan Orang bisa menyembuhkan orang sakit Orang-orang yang percaya tidak akan mati walaupun minum racun maut dan lain sebagainya Akan tetapi ekspektasi itu ternyata bagi orang-orang beriman saat ini Sangat tidak sesuai dengan realita yang terjadi Banyak orang yang percaya dan juga orang yang dibaptis Ternyata tidak memiliki keutamaan-keutamaan itu Pertanyaan yang paling mendasar untuk kita Apakah kepercayaan dan baptisan kita menjadi sia-sia? Bagi saya dan saya berharap Anda pun percaya bahwa tentu saja tidak Yang paling penting untuk kita pahami disini adalah bahwa Percaya itu bukan tentang mengiakan atau membenarkan saja Percaya mengindikasikan keutamaan-keutamaan lain yang perlu dimiliki Oleh orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya kepada apa yang diberitakan oleh Kristus Yesus Beberapa hal itu bisa kita sebut disini adalah tentang doa yang mengalir dari kedalaman hati kita Orang bisa berkembang dalam iman dan kepercayaan ketika orang mengalirkan doa dari dalam hatinya Ada juga puasa dan pantang Ada juga yang kita sebut dengan usaha untuk meningkatkan kualitas moralitas hidup Kristiani Dalam kehidupan kita setiap hari Dan yang paling utama juga adalah tentang pertobatan yang berlangsung terus-menerus dari kedalaman hati kita masing-masing Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul ini Kita diajak untuk memahami suatu identitas penting yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang percaya dan orang-orang yang dibaptis Saya dan Anda Bahwa percaya saja tidak berarti tentang membenarkan atau mengiakan Kita perlu di hidup kita masing-masing menemukan semangat doa, pantang dan puasa juga menjunjung tinggi moral Kristiani Bertobatnya Santo Paulus juga memberi pelajaran bagi kita Bahwa pertobatan adalah suatu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita Lihatlah Paulus setelah pertobatannya mengalami keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Yesus tadi Ia memiliki keutamaan Kristen yang sejati Maka marilah di pesta bertobatnya Santo Paulus ini Kita sadari kekurangan dan keterbatasan kita Sebagai orang-orang Kristen yang telah dibaptis dan percaya kepada Yesus Semoga dengan usaha yang kita kerjakan dengan berdoa secara sungguh-sungguh Mengamalkan moralitas Kristiani, pantang dan puasa dan pertobatan yang berasal dari pertobatan hati Memampukan kita untuk memiliki keutamaan-keutamaan yang disebutkan Yesus dalam Injil hari ini Mari kita usahakan itu dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan jaga kita sekalian Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin